Mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Edwin Pasaribu, menjadi saksi ahli terakhir yang memberikan keterangan dalam Sidang Lanjutan Peninjauan Kembali, PK, 6 Terpidana Kasus Fina Cirebon pada Rabu, 18 September 2024, kemarin. Sidang tersebut digelar hingga pukul 18.30 WIB di Pengadilan Negeri Cirebon. Ia mengatakan bahwa bukti tersebut sebenarnya sudah ada dalam berkas perkara P-19 yang diperoleh oleh tim kuasa hukum sejak tahun 2017. Deputi ekstraksi data HP itu sebenarnya sudah ada dalam berkas perkara, berkas perkara P-19 itu diperoleh oleh para kuasa hukum di tahun 2017. Namun, luput dari perhatian karena memang tidak pernah dijadikan alat bukti, ujar Edwin selepas persidangan, Jumat, 20 September 2024. Lebih lanjut, Edwin menjelaskan bahwa dirinya mendalami bukti ekstraksi setelah mendengar keterangan dari dua teman Fina, yakni Mega dan Widi, yang menyatakan bahwa Fina masih berkomunikasi dengan mereka pada pukul 22 WIB di hari kejadian. Di waktu lebih mundur lagi, ternyata ada percakapan Fina kepada Widi pada pukul 22.14 WIB, di mana Fina mengirim pesan mengajak Widi keluar rumah. Itu menurut saya yang menggugurkan semua putusan perkara 16 untuk Sakat Tatal, perkara 3 dan 4, yang semuanya menyatakan bahwa peristiwa pidana itu terjadi sejak pukul 21.15 WIB, di ucapnya. Ia menegaskan bahwa bukti ekstraksi data HP ini sangat valid dan belum pernah dibantah oleh pihak kepolisian ataupun pihak lain dalam perkara tersebut. Sederhana saja, kalau ekstraksi ini tidak valid, saya tidak akan bertemu dengan saudara, akan ada seribu laporan polisi, akan ada banyak peristiwa yang mungkin saya alami kalau itu tidak valid, sejauh itu kan tidak ada laporan polisi dibuat oleh pihak seberang, jelas dia. Terima kasih telah menonton!